Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Kita akan belajar untuk mengerjakan KPK Kita akan mencari KPK ya Jadi biar lebih mudah mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Tentukan KPK dari Yang A 12 dan 20 Yang B 12 dan 30 Kita akan mencari KPK dengan cara yang paling dasar Jadi gini ya 12 dan 20 KPK itu kan kelipatan Jadi dimulai dari 12 Kelipatan 12 itu berapa aja Jadi 12 ditambah 12 Sama dengan 24 Kemudian 24 tambah 12 Sama dengan 36 36 tambah 12 Sama dengan 48 48 tambah 12 Sama dengan 60 60 tambah 12 Sama dengan 72 72 tambah 12 Sama dengan 84 Dan seterusnya Lanjut sekarang yang 20 Berapakah kelipatan dari 20 Jadi 20 tambah 20 Sama dengan 40 40 tambah 20 Sama dengan 60 60 tambah 20 Sama dengan 80 80 tambah 20 Sama dengan 100 Untuk KPK Untuk KPK Ini ya Biar lebih mudah Tentukan angka yang sama Dari Ini ya Kelipatan 12 dan 20 Di sini angka yang sama Adalah angka 60 Jadi KPK dari 12 dan 20 Sama dengan 60 Mengerti Lanjut ya Kita kerjakan yang B 12 dan 30 Karena 12 sudah Tinggal kita salin aja 12 24 36 48 60 72 84 Dan seterusnya Lanjut sekarang yang 30 30 Kelipatannya 30 tambah 30 Sama dengan 60 60 tambah 30 Sama dengan 90 90 tambah 30 Sama dengan Berapa? Sama dengan 120 Udah ya Dan seterusnya Di sini Angka yang sama Dari kelipatan 12 Dan angka yang sama Dari kelipatan 30 Itu berapa? Yang sama adalah 60 juga Jadi KPK Dari 12 dan 30 Adalah 60 Mengerti? Baik ya Ini cara menentukan KPK Atau mencari KPK Dengan cara yang dasar Nanti akan saya buatkan video Mencari KPK Dengan pohon faktor Dan juga cara tabel Jadi jangan lupa Untuk subscribe channel ini Dan jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Kita akan belajar Untuk mencari KPK Biar lebih mudah Mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Tentukan KPK dari Yang A 8 dan 12 B 9 dan 12 Kita akan menggunakan cara yang paling dasar Untuk mencari KPK Jadi kita tulis dulu 8 dan 12 Kelipatan dari 8 itu berapa? Berarti 8 tambah 8 Sama dengan 16 16 tambah 8 Sama dengan 24 24 tambah 8 Sama dengan 32 32 tambah 8 Sama dengan 40 40 tambah 8 48 Dan seterusnya Selanjutnya untuk 12 Berapakah kelipatan dari 12? Berarti 12 Ditambah 12 Sama dengan 24 24 tambah 12 Sama dengan 36 36 tambah 12 Sama dengan 48 Dan seterusnya Untuk KPK Perhatikan KPK itu Kita mencari Angka yang sama Dari kelipatan 8 Dan kelipatan 12 Tapi yang paling kecil Disini kan ada Yang sama 24 dan 24 Dan juga 48 dengan 48 Kita pilih aja yang paling kecil Yaitu 24 Jadi kelipatan dari 8 dan 12 Adalah 24 Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang B 9 Dan 12 Untuk 9 9 Kelipatannya berapa? 9 tambah 9 Sama dengan 18 18 tambah 9 Sama dengan 27 27 tambah 9 Sama dengan 36 36 36 tambah 9 Sama dengan 45 45 tambah 9 54 Dan seterusnya Lanjut Untuk 12 Karena 12 tadi 12 Kelipatannya 24 36 48 Dan seterusnya Disini Angka yang sama adalah Angka 36 Jadi KPK dari 9 Dan 12 Adalah 36 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Nanti Kita akan Saya buatkan video lagi Untuk mencari KPK Dengan cara Pohon faktor Dan Cara sengkedan Atau tabel Jadi Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Sampai disini dulu ya Bye Bye